Halo guys, selamat datang kembali di game with Fast Team Oke, jadi disana kali ini kita akan mainkan game Roblox lagi Di game Sindolive Dan di episode kali ini kita akan men-showcast dan mencoba Semua combat arts atau martial arts yang ada di Sindolive Dan untuk sepertinya apa-apa soalnya, kita langsung aja video-nya Let's go, boy Oke, seperti yang kalian tahu guys ya Kalau si Real Games ini baru aja mengeluarkan kode Real Coin Yang mana kalau kalian claim semua kodenya Itu kalian hampir bisa membeli semua combat arts atau martial arts yang ada di Sindolive guys Dan disini gue udah ngebuka semuanya Sebenernya nanti kalian bakalan kulang 1k coin ya 1k coin nih buat ngebuka mix of martial arts Kalau kalian belum punya, semuanya 1 Yang mana kalian harus main Shinobi Storm dulu Dan setelah itu baru kalian bisa dapetin semuanya Kalau kalian nge-claim kode yang di Sindolive keluarin ya guys ya Yang mana yang kodenya itu ngeluarin Real Coin Moment guys Dan yap, karena gue baru dapet semua material combat arts yang ada di Sindolive Karena kode ini Karena kalau farming udah mager banget, lama banget Dan untungnya ada kode ini Supaya gue suka banget sama kodenya, gue gak bohong Dan sekarang kita bakalan mencoba Men showcase semua combat martial arts di Sindolive ini Dan disini gue gak sendirian juga Ditemenin salah satu subscriber gue yaitu Dapat Gidro guys Oke, dan disini untuk combat arts atau martial arts yang ada di Sindolive itu Ada base combat ini, base yang literally kalian pake sehari-hari, gratis Terus ada boxing, ada vanishing clone, ada jetkunedo, muaytan, dan Vincent Margal arts Yang mana berarti kan ada total 5 combat arts yang bisa kalian dapetin Dengan cara membelinya menggunakan Real Coin Eh, Real Coin ini buat kita Oke, kita bakalan langsung saja mencoba satu persatu Yang pertama kita bakalan mencoba material atau combat arts boxing guys Karena ini sumpah guys Kalian jangan meremehkan material arts atau combat art ini boys Karena gue bakalan kasih tau se-OP apa Combat arts atau material arts disitu boy Gue kasih tau OP banget pak, gak bohong Oke, kita sekarang disini sudah menggunakan combatnya Apa namanya Namang Chris Jones ya kan Boxing moment guys Dan seperti kalian lihat dia kayak Loncat-loncat kecil sambil Apa namanya Pose-pose layaknya tinju ya kan Kayak-kayak-kayak ini boy Oke, kita bakalan langsung saja untuk Efeknya dia warna merah Dan total M1nya itu kita coba dulu 1, 2, 3, 4, 5, 5 Jadi total M1nya 2, 3, 4, 5 Oke, 5 Coba gue pengen lihat dulu base combat berapa sih 1, 2, 3, 4 Iya, 4 ya 1, 2, 3, 4 Iya, 4 boy Coba 2, 3, 4 Dan 4 terakhirnya dia ngelempar nendang jauh guys Sedangkan untuk boxing Kita coba sekali lagi 2, 2, 3, 4, 5 5 dan terakhir ditampol jauh ya guys Ini untuk boxing Jadi perbedaannya Kalau base combat 4 kali nampol doang Kalau boxing dia 5 Dan dia cepet banget boy Cepet Dan dia maju ya Agak maju boy Agak maju loh Setiap nampol dia maju guys Gue gak mencet way loh ini Gak mencet way aja maju boy Sedangkan kalau base combat biasa Kalian klik aja diem sih Iya, gak maju moment boy Ini gak maju nani Apa gak maju maksudnya Boxingnya gak maju kah? Coba lagi Oh ya oke oke Ini maksud gue Oke oke Kita bakalan langsung saja Mencoba skill key-nya boys ya Untuk semua combat Seperti kalian tahu Punya skill key-nya guys Untuk base combat ya Skill key-nya nih Cuma nendang biasa Nampol bahkan Kadang nampol Kadang nendang deh kayaknya deh Oh enggak enggak Itu nampol biasa deh Cuma nendang Kok nampol doang? Ini no cooldown Anjir imagine Kok gak nendang ya? Atau nendang deh Nah tuh Atau nendang kayak gitu guys No cooldown Tapi no cooldown sih Tapi untuk damage-nya berapa sih? Random ya? Random ya? Oh kadang random guys Jadi kadang nendang Kadang nampol Lihat dah Efek-efek ini beda ya Kalau combat biasa ya Coba damage-nya berapa sih? Untuk damage-nya coba diep Oh ceban 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 Coba sekali lagi Sekali lagi Oke Ya sekitar 15k-an lah ya Untuk base combat biasa Tapi ini agak susah ya Nah ini agak susah boy Ini agak susah boy Walaupun dia no cooldown nih ya Oke Sekarang kita bakalan coba Boxing Nah skill boxing ini Dia mempunyai skill key Yang tentunya tidak biasa ya Karena kalau skill key-nya boxing itu Hmm Si Kita tepe moment ke musuhnya Dan damage-nya 36k guys Kita lagi-lagi Hmm Dan musuhnya dipentalin ke atas boy Ini kayak di upper cut sih Sebenarnya sih Dan untuk Coba jangkauannya kayaknya lumayan jauh ini ya Jangkauannya lumayan jauh boy Coba kita lihat Apakah ini auto aim guys Coba kita kesini Oh ini gak auto aim ya Jadi kalian harus incer Bener-bener incer guys Oke si Dapa malah reset dulu Imagine ya Tolong anda jangan Reset nge-heal aja sampe Bener-bener ya Anda tuh nge-reset tuh Menjauh momen Jadi ini terlalu jauh Kalau gak pake mod Kayak bisa tampol Imagine ya Dan buang-buang waktu ya Oke Dan ini guys Apa namanya Skill-nya itu lumayan OP Seperti yang kalian lihat Demenya 36k Sekali jurus Dan cooldown-nya nih 6 detik boy 36k 6 detik Kalian bayangin boy 36k 6 detik itu udah OP banget Dan ini jangkauannya pun lumayan jauh Karena kita TP ke musuh ya Tuh Jangkauannya jauh banget boy Jangkauannya jauh banget Tapi Untuk semua combat material Artis itu Punya satu kekurangan guys Apa itu kekurangannya Kalau kalian pake mode Kalau kalian pake mode Contoh senodokei Contoh senodokei ini ya Kalau kalian pake skill key-nya guys Otomatis dia pake Skill-nya senodokei Kalian gak pake skill-nya Combat material artnya boy Mau kalian klik kanan key-key Mau key biasa Dia bakalan pake skill-nya senodokei guys Nih kita coba nih ya Gue bakalan coba pake block key Apakah tetep senodokei atau enggak guys Ini kekurangan combat material art semuanya guys ya Oh Tetep Gue udah klik kanan key juga Tetep skill-nya senodokei Itu kekurangannya Tapi nanti gue kasih tau guys Ada kopian-nya juga ya Oke Itu untuk apa Combat boxing ya Sekarang kita bakalan coba pake mod Tenang Untuk semua material art Tetep bisa pake mod Cuman mod-mod tertentu aja guys Kayak mod-mod Yang gak ada skill key-nya boy ya Yang gak ada skill key-nya itu baru bisa guys Nih Ini skill-nya Genodokei 6 detik No mod-nya sekali lagi Kita coba berapa ya 36k 6 detik Kita sekarang bakalan coba Menggunakan Mode yang gak ada key-nya ya Itu master force spirit Ini salah satunya nih ya Ini gak ada key-nya Sekarang kita bayangkan guys 6 detik cooldown Sekali skill-nya 52k Cooldown 6 detik Sekarang kita coba ini 61k Cooldown 25 detik 61k Air asenggang 62 detik Sedangkan ini Sekali kayak gitu 6 detik doang 50k 50k Kita coba sekali lagi Demi ini 50k kan Tapi ya 52k Boy 6 detik Cooldown Itu kurang OP apa coba boy Itu tuh OP banget boy Gak bohong Ini sangat underrated ya Malterakas ini guys Kalau kalian pakeinnya bener Ini OP banget boy 52k Sekali 6 detik Pernah 6 detik loh Rasa inggan 61k 25 detik Cooldown Hey Imagine boy 12 detiknya Udah 100k Lebih ini boy 20 detik Itu udah 200k boy Itu gokil banget sih Ini OP banget ya Ini boxing salah satu yang paling gue suka sih Walaupun dia MO-nya cuma 5 kali ya Iya gak sih 1, 2, 3, 4 5 Eh 1, 2, 3, 4 Oh 4 doang bahkan Boxing itu 4 boy 1, 2, 3, 4 Iya boxing 4 Untuk boxing 4 ya Untuk boxing 4 ya Sedangkan untuk combat 2, 3, 4 Oke sama Sama-sama 4 Cuman scale-nya enak banget Karena dia TP ke musuh guys Dan demiknya 52k Sekarang kita ke Combat star selanjutnya Atau combat star selanjutnya Ada vanishing clone Yang mana kalau setiap kita M1 Mengeluarkan Shadow clone jutsu moment guys Yang mana dia Kita lihat berapa kali M1 sih 1, 2, 3, 4 Oh 4 juga ya 5 1, 2, 3, 4 4 boy Apaan sih Kok 5 sih dia 1, 2, 3, 4 Kok gue M4 nani Kenapa saya M4 under 5 Apa karena gue pake mod Coba gue tanpa mod ya Iya kita harusnya tanpa mod dulu 1, 2, 3, 4 Oh guys Kalau kalian pake mod Cuman 4 kali doang Karena kita ngikutin M1 si kodoknya ya Kalau pake Kalau kita pake mod guys Ternyata tadi boxing juga salah ya Akhirnya boxing 1, 2, 3, 4 Nah harusnya 5 boy Karena kita pake mod Jadi 4 Oke Itu kekurangannya ternyata Ada kekurangannya juga guys ya Oke Vanishing clone itu 5 kali Coba coba Lo combo M1 gue full Oke not bad sih Cuman dia Lebih luas aja Jangkau M1nya jadi lebih luas guys Dan temennya sebenernya Gak terlalu sakit sakit banget Kayaknya deh Coba deh 34 ribu M1 lagi gue full coba Oke not bad sih 20k lebih sih Sekali ammo Sebenernya sih not bad ya Not bad dan dia 6 kali serangan Eh 5 5 kali maksud gue 5 kali Ini tanpa powder Oke Sekarang kita bakalan coba Skill key nya Yang mana skill key nya Dia kayak Uzuma keberik Sebenernya sih Yang mana dia ngelempas Set doku lonjutsu Kemusus 3 kali serangan Kita bakalan coba 1, 2, 3 Dan damage nya 12k 3 kali Dan cooldown nya 8 detik guys Cooldown nya 8 detik Lebih banyak dari boxing Dan dari segi damage 12k x 3 itu 36 Boy ya 36 Yang mana gak terlalu beda jauh Untuk boxing nya Ini tanpa mode Tapi Coba Kita coba Jangkau sang nya Oke Sang nya pun jauh ya Lumayan jauh boy Untuk apa namanya Untuk Tanpa mode nya Eh tanpa mode Terus skill key nya Coba 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 Sini Dan ini lumayan Demi lumayan sih 36k Tanpa mode Coba sini Dapak GC Where Eh bener Bener Gue Pengen nyoba skill key Oke kita coba Moment Oke kita Ngadu Gak kena Tarih punya dia Dan ini harus Diharain Dia gak auto Aim juga Guys Harus diharain At least musuhnya Di depat lah Nah tuh Lihat Kalau gak diharain Gak bakal kena Boy Kalian ngelepar Ini kemana-mana Dan ini tanpa mode Sekarang kita bakalan Coba dengan mode Demagenya berapa Kira-kira Ini berdua sekali lagi Apa namanya 12k ya Tanpa mode nya Kita coba Dengan mode Master of force spirit Dengan mode Per day make Per day make nya berapa ya 3 kali kan dia Coba ya Anda die make Kita coba moment Oke dia ngehear dulu Biarin 17k Kali 3 Boy Imagine 15k nya Itu 45 45 Tambah 6 51 8 detik 51 8 detik Dan jangkau nya Lumayan jauh Ini boy Tapi Kalau gue lebih Prepare ke boxing Sebenernya Ya gak sih Boxing gg Boy 6 detik lagi 6 detik Kali ini 8 detik 8 detik Sebenernya gak Lama-lama Barat juga Dan ini Latbest sih Karena dia Sangatnya lumayan jauh Juga Karena kesempatan Ngelempar Coba nih Gue bakalan lebih jauh Lagi sini Dapak Jadi sini Coba ya Apakah bisa Gak sih Kena 2 kali Gue mendapat Woy Gak kita Lepak Oh Jalanannya pun jauh Boy Ini lebih jauh Dari boxing Cuman yang kalian Harus main air Oke Kita bakalan langsung Saja Ke Combatner selanjutnya Ada Jet Kunedo Yang mana Ini paling gue demen Dari segi kayaknya Dari segi kayaknya Kece ya Yang kalian lihat Kita kayak loncat-loncat Moment Boy GG Gaming Boy Dan untuk Emolnya Ini berapa kali Kita coba ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enem 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 kali M1 Enem kali M1 Dan dia lumayan Gakannya lumayan cepet ya Dan dia mainnya kaki ya Jet Kunedo itu mainnya kaki Lihat dah See Dia main kaki semua Bukan ampul ya Dan dia kayak nendang belakangnya Tuh Dua kali gitu tuh Tentang Apa yang kata nendang Mentalinnya Nah Dan dia Kebanyakan Dia akhir pada mentalin sih Oke Not bad Nah Tapi jet Kunedo guys Ini yang paling susah skillnya Sebenernya ada kelebihan dan kekurangan sih Kelebihannya Kalian bisa jadi jarak jauh tuh Buat ngedeketin musuh ya kan Nah itu kelebihannya Kekurangannya Ya itu tadi Kalian harus arahin boy Kalo musuhnya deket Kalian harus arahin ya Sini sini Dapa Hey Anda ngapain sih Bener-bener ya Diam disitu Kalian harus arahin gini nih tuh Ya harus di arahin guys Pinter-pinter arahin sih Dan untuk cooldownnya 8 detik Dan disaat musuh kena Kena serangan tadi Kena serangan Ki Musuhnya gak bisa gerak juga sih Sebenernya sih ya Kita coba sekali lagi guys Tapi kalo kalian Bener Main serangannya Ini OP banget boy Ngebong Kalian kayak gini aja tuh Puterinnya tuh Kayak gitu wey Mainnya kayak gitu guys Kalian harus puterin Literally puterin Biar kita full combo Dan untuk damage-nya Ini sekitar 30k-an nih Coba ya kita tanya Dava Sekarang darahnya berapa Dava Darahnya berapa Keberapa ya Kita hitung ya Sekarang 86k Kita bakalan coba Full 50k-an kah? 50k ya Nah kayak 30k-an boy Damagenya sekitar 30k-an Tanpa mode Anda ngeheal dulu Mendingan ya Ngeheal Pakai mode Dan ngeheal Oke siap Nah ini baru bener Ngehealnya ya Oke Sekarang kita bakalan Coba Dengan Mode gimana guys Tanpa mode Ini 70k ya Dan ini cooldownnya 8 detik Seperti yang kalian lihat tadi Dan kalian harus Bentar main Ngeheimnya guys Oke kita coba sekali lagi Ini harus kayak gini sih mainnya Oke Dari berapa Ke berapa Dapak Ulang momen gak? Enggak liat Ulang Oke Gak kenapa ya Cooldownnya cepet semua Boy tenang Ay Kita coba sekali lagi Gila boy Dari 106k 111k 52 ya 52 ya 52 ya Rata-rata Damaknya hampir sama Guys ya Rata-rata Damaknya hampir sama Cuma beda di cooldown Dan mekaniknya Guys Anjo Main mekanik moment ya Ngadu mekanik kita Oke Itu untuk Jet Kuneado ya Yang mana ada kekurangan Untuk kekurangnya Seperti yang gue bilang tadi Kalian harus ngeheim Keenakannya ya ini Kalian Kalau musuhnya kabur Bisa diarahin Enak Oke Kita akan langsung saja Ke combat Atau material Aslanjinnya Ada Muay Tai GG Gaming Untuk gaya Kayak ngangkat kaki Gitu guys ya Dan dia Kayaknya main Tangan Oh main tangan Dan kaki Boy Dan dia M1nya Banyak banget Boy Coba sekali lagi 1 2 3 4 5 6 7 7 kali M1 Boy Sini Sini Coba dapat Sini Kita coba 1 2 3 4 5 6 7 7 7 kali M1 Tapi susah sih Ngenain semua full Gila GG Gaming Tapi ini GG sih Kalau full Coba-coba sekali lagi M1 gue full Gue pengen tau Anjir Itu lumayan sakit pak Kena 7 kali ya Itu lumayan sakit banget Boy 30k bisa kena loh Sekali M1 Tanpa mode lagi Itu Itu gokil sih Itu M1 loh Oke Sekarang kita bakalan Kita bakalan coba skill keynya Seperti apa skill keynya Anda diem dapak ya Nah 32k Dan musuhnya kena stun sesaat Dan ini AOE Boy AOE Kita bakalan coba tuh ya Kan disitu kayak ada Apa namanya Kayak ada kayu moment Kita bakalan coba ke kayunya guys nih ya Gue bakalan pake skill keynya Ini gak satu target doang tuh Seperti yang kalian lihat Pak Pak 3 target guys 3 target moment Yang mana per target Itu kena 30k-an Boy Itu gokil sih Nih Dan ada cooldownnya Pak Pudi 7 detik 7 kali M1 7 detik cooldown AOE 3 target Ini OP sih OP sih Ini salah satu Kayaknya Ini Di antar boxing Sama Muay Thai sih Tapi kayaknya Muay Thai Lebih bagus deh Pertama karena dia full AOE Coba-coba kita Gue gak pade-pada Kena gak nih ya Wow Auto AIM Oke Gue kayaknya lebih prefer Muay Thai deh Gue lebih prefer Muay Thai deh Karena dia pertama Auto AIM Cooldownnya gak beda jauh 6 ke 7 ya kan Dan dia nge-naingnya 3 target sekaligus guys Ini lebih OP sih Muay Thai sih Muay Thai paling OP guys Paling OP Muay Thai kayaknya Iya gak sih Oke Sekarang kita coba dengan mode Damagenya berapa guys Kalau dengan mode guys Tanpa mode kan 32 kan Kita coba dengan mode gaming guys Kira-kira berapa guys Gue Muay Thai OP boy Gue lebih prefer Muay Thai ternyata Hmm Anda Aduh Pake modenya itu Mode yang bisa menghindar ya Imaging Oke oke Kita coba sekali lagi Demak berapa 45k dan nge-stune Oke Dari segi damage kalah sih Sama boxing ya Dari segi damage Tapi dari segi utilitas Ini menang Karena Pertama Dia auto aim AOI 3 target Untuk beda Dan juga 7 kali M1 Sebenernya not best sih ini ya Iya gak sih 1, 2, 3, 4 Nah Kalau kalian pake mode Tapi tertepain 4 kali Tapi tetep ini Ini GG sih Ini GG sih Muay Thai kayaknya OP sih OP Muay Thai OP Oke Sekian kita akan langsung saja ke selanjutnya Ada Mixer Martial As Atau MMA Moment Ini punya McGregor Moment Eh Tapi dia Nung kayak gitu tuh Apa sih gaya nya GG Gaming boy Oke Kita akan mencoba di berapa kali M1 Atau 2, 3, 4, 5, 6 Oke 6 Gaming guys ya Ini 6 kali tuh 2, 3, 4, 5, 6 Oh tapi M1 nya enak banget boy Coba ke gue Dafa M1 gue Dafa Nah Dan kalau itu kan agak susah ya Di arah ini ya Nah kalau MMA ini enak banget boy Enak banget untuk kena full semua nih ya Nih Kita coba lagi Tuh Ini lumayan enak sih Ini lumayan enak sih Muay Thai menurut gue enak sih Untuk M1 nya ya Untuk M1 nya enak banget ini Walaupun untuk kalian Oke Sekarang kita coba skill key nya Muay Thai seperti apa Nah Itu dia skill key nya Tuh Berapa tuh Damain nya tuh Kita jadi kayak teleport gaming Ke musuhnya Dan ngerakuin beberapa barrage Guys Kita coba sekali lagi ya Ulang ya Ulang ya Eh bukan Muay Thai Iya MMA MMA maksudnya Muay Thai moment lagi Eh kita coba nih ya Coba Coba hitung darahnya Dari berapa ke berapa nih Dan ini auto aim gak sih Auto aim guys Auto aim 170 Ke 145 Oke 35k ya 35k moment guys Not bad Not bad 35k kan dia 45k 25k panpa modus 35k 25k 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 Tanpa modus 25k Tapi dia auto aim juga Tapi ini sama kayak Muay Thai Dan ini gak 3 target, ini cuma 1 target Seperti yang kalian lihat Oke, kita bakalan coba Sekarang dengan mode guys Kaya kira berapa dengan mode guys Master for Spirit Moment Coba dapat lihat Dari berapa ke berapa Siap 219k Berapa tuh 182k 30-an boy Ya 30-an ya Hampir 40k lah Hampir 40k Tapi dari segi damage kurang sih Wah ini sih the best guys Wah ini sih the best guys Dan ya Itulah dia untuk showcase semua Combat Arts atau Martial Arts Yang ada di Sindrol Life guys Berikan pendapat kalian tentang Combat Martial Arts Apa yang paling OP Yang paling bagus Terus favorit kalian, komentar di bawah guys Oke Makasih banget buat kalian Sampai menonton video ini Ape abis Jangan lupa untuk nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Terima kasih telah menonton video ini